Intro Halo selamat datang kembali di Derian Fetiko L89 Apa kabar semuanya? Mau nungguin pemenangnya? Siapa aja yang menang? Di quiz giveaway gue kemarin Tenang Bukan hari ini Gue akan umuminnya sesuai jadwal kemarin ya Sekitar 2-3 hari lagi Hari ini kita ketemu lagi di konten koe 89 Kita akan ngebahas soal Seputar cara melewat ikan koe Nah Liat dong Ini banter lampung ya Hujan terus Besar terus Banjir dimana-mana Bisa dibilang badai ya Udah masuk musim hujan dan awal-awalnya kayak badai Dan jujur di Indonesia di kota-kota lainnya Termasuk kota lu juga gue yakin Emang lagi musim hujan dengan curah hujan yang sangat deras Apa hubungannya dengan ikan koe? Nah hubungannya ada Dalam merawat ikan koe Pada musim hujan dengan curahnya yang sangat tinggi ini Ada tips dan triknya Gitu Sebenernya gue ada sering banget atau sering kali ngebahas soal cara ngerawat ikan koe di kala musim hujan Lo bisa liat tuh di video-video gue yang ini tuh Liat dong di pojok kiri atas Gue kasih link-linknya Tapi ini gue buat lagi sekedar pengingat dan ada beberapa hal yang baru Untuk lo ketahui Biar gak kecolongan ikan koe lo sakit Ikan koe lo stres Ikan koe lo Kena jamur Yang pertama Yang wajib kita ingat nih teman-teman Kalau musim hujan Kudu wajib kita harus memiliki dan menyediakan obat-obatan ikan koe Yang paling goblok aja deh Gue saranin ada 3 obat Yang pertama Parasop Itu obat ikan koe yang mengandung metilin blue Warnanya biru Airnya Botolnya putih sama biru Obat-obatan ikan koe yang mengandung metilin blue Tentunya cocok banget Dan sangat mujarab Buat ikan koe yang terserang jamur Berbagai macam jenis jamur Karena dari yang gue baca Jamur pada ikan koe Itu lumayan agak KO Dengan obat-obatan yang mengandung metilin blue Yang kedua Lukastop Lukastop ini dengan parastop itu Pabriknya sama Kandungannya hampir sama Cuma yang tadi mengandung metilin blue Kalau parastop airnya biru Kalau Lukastop ini Dia airnya berwarna hijau atau kuning stabilo Dari namanya terdengar emang untuk luka Bener Dia untuk luka-luka Cocok banget Tapi di luar itu juga Sebenarnya dia bisa mengobati penyakit-penyakit lainnya Atau serangan bakteri Ya Yang ketiga Adalah Kalau obat kutu itu wajib punya lah ya Garam ikan deh Bukan obat kutu ini yang gue bahas Garam ikan Karena setiap musim hujan parah begini Curah hujan Airnya itu sehat Tapi dia mengandung pH yang sangat tinggi Yang kalau jatuh ke kolam kita Kolam ikan kue kita Bisa merubah langsung pH atau keasaman air di kolam ikan kue kita Ikan kue itu sebenarnya tahan dengan pH yang Antara 5 sampai 7 kalau gak salah ya Ini boleh lihat di bawah deh Makalahnya atau literaturnya biar gak salah info gue Yang jadi masalah adalah Ikan kue ini gak bisa nahan perubahan pH air Atau swing pH Itu lebih dari 5 Misalnya pHnya sekarang misalnya nih 5 Hujan jadi 10 atau jadi 11 Ketika lebih dari 5 ikan kue menjadi stress Nah itulah Gunanya garam ikan Kalau hujan gede Ya jangan pas lagi hujan ya Pas hujan yang udah mulai reda atau berhenti Lo tebarin garam ikan Pada kolam ikan kue lo Dengan jumlahnya semanayan Ya sesuai takarannya Hitung dong Panjang kali lebar kali kedalaman ikan kue lo Ketemu volume airnya Itulah Lo gunakan garamnya Sesuai volume air lo Kalau gue untuk catatan aja Gue menggunakan 1 gayung mandi Itu garam ikan 1 gayung mandi ya Itu untuk 1 ton Jadi andai kata nih kolam gue misalnya 14 ton Berarti 14 gayung gue kasihnya Jadi fungsi garam itu selain untuk Membuat pH stabil Juga jangan lupa Garam bersifat sebagai Seperti antiseptik Kayak detol deh Kayak untuk manusia Jadi bagus juga buat ikan kue Kalau dia ada bakteri Ada yang gak bersih di kolam Atau di badannya Kena garam jadi lumayan oke Lumayan sehat Jadi kita udah bahas tuh Yang pertama kita harus siapin selama musim hujan Adalah obat-obatan harus tersedia di rumah lo Ya Yang kedua Selama hujan besar Lo harus aware Harus awas pada ikan kue lo Dengan segala macam Kelakuannya atau sifatnya Khususnya pada sifat-sifat Yang tidak biasa Ingat Yang pertama Andai kata ikan kue lo Kurang nafsu makan Gara-gara musim hujan Atau yang kedua Ikan kue lo jadi pendiam di kolam Satu, dua ekor Atau bahkan satu kolam Yang ketiga Kok kolam lo tiba-tiba Kayak berbau amis ya Gak kayak biasanya Kolam ikan pasti bau amis Cuma kalau udah bau amisnya Kayaknya Kayak gak biasa nih Nah Yang keempat Kalau ikan kue lo udah sering lompat-lompat Selama musim hujan ini Dan hal-hal lainnya Pokoknya yang udah gak normal dan gak wajar Dari kelakuannya yang normal sehari-hari Itu tanda-tandanya Ikan kue lo terserang stress Karena perubahan cuaca yang sangat drastis ya Kita aja manusia kan Dari musim panas ke musim hujan Suka radang Suka flu Karena perubahan suhu Nah ikan kue juga Lo bayangin Di musim hujan seperti ini Air kolam tuh bisa Bener-bener sangat dingin loh temen-temen Air keran kita suka dingin banget kan Kalau di musim hujan Begitu pun kalau panas Kalau panas-panas banget Trik-trik-trik-trik-trik banget Ikan kita juga Eh Kolam kita juga Airnya menjadi panas banget Bayangin Perubahan suhu Yang sangat drastis Panas dingin-panas dingin Membuat ikan kue stress Bahkan sakit Nah hal-hal tadi tuh tanda-tandanya adalah Tanda-tanda ikan kue sakit Berarti Kalau begitu Langsung ambil tindakan Baik itu karantina Pengobatan Pemberian garam Tadi udah gue sebutin ya Dan hal lainnya yang diperlukan Sesuai gejalanya masing-masing Tuh Kalau gue sih tips Gampangnya gini deh Kalau musim hujannya udah parah nih Curah hujannya parah Misalnya Gila nih an Seminggu bisa Lima hari hujannya Saran gue pribadi Agak bego Tapi ini manjur loh Sangat safety Yaudah selama lima hari itu Lo lebih baik Nggak usah kasih makan ikan kue lo Lo kasih garam ikan aja Sesuai dosis Mungkin dua hari Tiga hari sekali Lalu kurangin air Atau Water changing Sebanyak 20% Perharinya Biar PH air lo Tidak terlalu Banyak berubah Dan air juga Tidak Mengandung Amoniak yang terlalu tinggi Jadi Tetap lakukan Water changing Setiap hari Sebanyak 20-30% air Lalu puasain aja deh Selama musim hujan Ingat Ikan koi Ketika dia tidak Makan alias berpuasa Itu cenderung Lebih sehat Karena dia nggak stress Kedua Yang paling penting Kolam kita yang berubah-berubah Swingnya ini Juga nggak ditambahin lagi Dengan masalah Amoniaknya menjadi tinggi Jadi ketika ikan koi kita puasa Otomatis Air kolam koi kita Juga menjadi Parameternya menjadi baik Jauh lebih baik Daripada lo kasih makan Tau Yang ketiga Tips ketika musim hujan Untuk ikan koi lo Selalu kontrol Ketika hujan sedang besar-besarnya Lo sempetin harus Dari pinggir kolam kah Dari dalam jendela kah Dalam rumah kah Lo intip-intip kolam Karena kadang-kadang Ketika musim hujan Ikan koi itu cenderung Suka lompat-lompat Keakibat stress Kalau lompatnya di kolam doang Enak Walaupun lo juga Pasti deg-degan Was-was Kalau lompatnya keluar kolam Nah ini Peringatan ini Khusus banget ya Wabil khusus Buat lo yang kolamnya Enggak ada Lobang pembuangan Kayak batas air ya Biar kolam lo Enggak meluap Atau kolam yang Lumayan dangkal Dan tidak ada Bibir kolam Alias Keramik Atau dasarnya kolam Eh sorry Keramik Atau permukaan Batu di kolam Sama dengan permukaan air Jadi rata aja Enggak kayak punya gua begini Nah Di musim hujan Yang kayak gini nih Kolam-kolam tersebut Itu cenderung Bisa membuat ikan kue lompat Jadi selama musim hujan Luangkan banyak waktu lo Ketika deres-deresnya Atau sesudah hujannya Lo kontrol ikan-ikan lo Jangan sampai mereka Lompat keluar kolam Karena biasanya Sering terjadi banget Yang keempat Coba kurangi Pemberian pakan Andai kata musim hujan Lo Enggak mau puasain It's okay Tapi saran dari gua Ini wajib banget Kurangi pemberian pakan Andai kata lo memberikan Pakan ikan kue lo Seperti gua nih 6x 7x sehari Ada yang mungkin Yang 4x 5x sehari Coba usahain Cuman sekali Atau 2x sehari Atau sehari sekali Cukup lah Yang penting dia makan Toh Enggak puasa Enggak jadi kurus Seperti yang lo takutin Yang super terakhir Jangan lupa Di musim hujan seperti ini Lo harus Banyak-banyak Meluangkan waktu lo Untuk sekedar duduk Atau berdiri Untuk mengawasi Ikan-ikan kue lo Dan kolam lo Gitu Apa aja yang terjadi Apakah barannya ada guratan Apakah air terlalu keruh Atau air terlalu kental Atau jangan-jangan Tutup skimmer lo Lepas Karena yang namanya musim hujan Itu banyak banget Cering mengeluarkan Atau Mengeluarkan siapa ya Mengakibatkan suatu kejadian Baik serangan pada ikan Serangan pada kerusakan Perlengkapan kolam Serangan pada Kualitas air kolam kita Kue macam-macam Jadi intinya Luangkan banyak waktu lo Untuk ngawasin Ikan kue dan kolamnya Serta airnya Setiap hari Lebih lama Daripada hari-hari biasa Jadi ingat ya teman-teman Musim hujannya gak salah Musim hujan itu Adalah musim yang penuh berkah Hujan kan pasti Turunnya dari Tuhan Tapi Memang kita kudu Wajib ekstra Merawat ikan kue kita Dengan kudu hati-hati Dan lebih ekstra Di musim hujan ini Semoga bermanfaat teman-teman Konten kali ini Gue cuma sekedar ingetin aja Siapa tau Lo yang udah pada jago Juga ngerawat ikan kue Suka pada lupa Konten ini khususnya dibuat Untuk teman-teman Yang punya ikan kue Yang outdoor Seperti gue Atau semi-outdoor Yang langsung Bisa terserang Dengan air hujan Salam Sikigoy Sehat-sehat semuanya Awas Jangan sampai Gelembang ketiga Pandemi Corona ini Kembali bangkit Di Indonesia Kita gotong royong Kita bareng-bareng Kita hentikan Pandemi ini Dan tidak ada Gelembang ketiga Jangan berkerumun Jangan nongkrong-nongkrong dulu Jangan liburan dulu Ayo Kita di rumah aja Kerja kalau terpaksa Karena kita butuh duit Bye bye Assalamualaikum Cheers baby Teman-teman Jangan lupa Like and share ya Biar kami bisa Umrah sekeluarga Terima kasih Pada penasaran ya Kok kolam gue Belahangnya Nggak ada pohon pisang-pisangan lagi Kayak gersang gitu ya Kayak kosong Bener Tuh Pisang-pisangannya Udah gue Potong Sekarang gue ganti monstera Setahun lagi Paling lama dua tahun lagi Dinding belahang gue ini Akan ditumbuhi monstera Sampai atas Sampai ketemu lagi ya Setahun lagi Atau dua tahun lagi Soal dinding ini Dinding kolam Atau dinding belahang kolam Ikan koi gue Di rumah gue Dinding belahang kolam Dinding belahang kolam Dinding belahang kolam